Intro Akhirnya mega event UFC 300 digelar, event yang ditunggu-tunggu para hardcore fans MMA di seluruh dunia. Tak hanya ada pertarungan para juara di main event yang diisi Alex Barrera vs Jamal Hill, event ini menghadirkan 12 juara UFC, para fighter terbaik yang benar-benar sudah teruji. Semua kartu menampilkan matchup yang sangat menarik dari early prelims hingga main event. Apalagi performance bonus dinaikkan Dana White di event spesial ini, dari yang biasanya 50 ribu dolar atau 700 jutaan menjadi 300 ribu dolar atau 4,5 miliar rupiah, naik 6 kali lipat. 300 ribu dolar, sudah selesai! Let's go! Bonus 50 ribu dolar saja sudah bisa membuat para petarung mengeluarkan performa terbaiknya. Apalagi dengan bonus 300 ribu dolar tentu makin membuat para petarung menggila demi mendapatkan bonus tambahan yang mungkin lebih besar dari bayaran beberapa petarung. Dan benar saja, para petarung menggila dan mengeluarkan performa terbaiknya. Mari kita recap serunya pertarungan-pertarungan di UFC 300. Kita mulai dari mantan juara bantamwek Aljamain Sterling yang melakukan debutnya di kelas featherweight melawan Kelvin Qatar setelah kehilangan gelarnya. Di ronde pertama, Aljo langsung bisa men-take down Qatar dan membuatnya tak berdaya. Begitupun di ronde kedua, ia mendominasi dan membuat Qatar kelelahan. Di ronde ketiga, Aljo lebih dominan lagi dan hampir menghabisinya. Namun Kelvin Qatar mampu bertahan hingga akhir. Aljo pun menang dengan unanimous decision pada debutnya di featherweight ini. Dengan grappling elite-nya, sepertinya Aljo akan membawa masalah baru bagi para top contender divisi ini. Selanjutnya, ada mantan juara Like Heavyweight The Samurai Jiri Prohaska versus Alexander Rakik. Di ronde pertama, Rakik benar-benar dominan. Ia menghancurkan kaki Prohaska dan menghajarnya dengan puluhan pukulan dan tendangan. Jiri masih belum bisa masuk menyerang hingga di akhir ronde. Ia bisa mendaratkan pukulannya yang berefek sangat besar. Ronde kedua dimulai, pertarungan pun mulai menggila dan benar-benar sangat gila. Jiri Prohaska menancap gas tanpa rem untuk meng-KO Rakik. Ia tak peduli berapa pukulan Rakik yang menghantamnya. Jiri terus maju hingga pukulannya mendarat dan akhirnya membuat Rakik kelelianan. Jiri pun terus mengejarnya sambil terus memukulinya dan Jiri pun membantingnya ke ground dan terus menghajarnya hingga wasit Herb Dean menghentikan pertarungan. Pertarungan yang sangat gila dan seru. Rakik bertarung dengan sangat bersih, sangat teknikal, begitu cantik dan tertata rapih. Namun sebaliknya, Jiri bertarung dengan sangat liar, kacau dan brutal, hampir tanpa perhitungan. Namun kekuatan mentalnya menghancurkan mental bertarung Rakik. Serta memang meski lebih sedikit, namun efek pukulan Prohaska sangat merusak ketika mendarat. Dibanding banyaknya pukulan Rakik yang seperti tak menyakiti Jiri meski sudah berdarah-darah. Jiri Prohaska is really white animal. Lanjut ke mantan juara Lightweight Charles Debron Olivera versus Arman Saruqian. Ronde pertama milik Charles Olivera, ia langsung melancarkan Gilatin Choke yang amat sangat dalam dan mematikan. Namun Arman dengan luar biasa bisa keluar dari cekikan mematikan Olivera di mana semua orang tidak bisa. Jurus terbaik Olivera dimentahkan oleh Arman. Karena itulah sisa pertarungan menjadi milik Arman. Di ronde kedua sepenuhnya milik Arman yang mendominasi di ground dengan sikutan ground and pawnnya yang merusak dan membuat Olivera bebak belur dan berdarah-darah. Di ronde ketiga Arman unggul adu striking dan kembali mendominasinya di ground. Namun di akhir ronde, Olivera kembali bisa melancarkan Gilatin Choke yang sama dan sangat dalam. Namun Arman kembali bisa bertahan hingga bel akhir berbunyi. Arman Sarugian pun menang dengan split decision. Satu juri memenangkan Charles dan dua lainnya memilih Arman. Pertarungan yang sangat seru dan menegangkan. Namun Arman memang lebih dominan di sepanjang pertarungan. Olivera hanya bisa memberikan dua momen terbaiknya yaitu Gilatin Choke di awal ronde pertama dan akhir ronde ketiga. Selebihnya menjadi milik Arman. Lanjut ke BMF title sang juara Justin Geci versus Max Holloway. Dua binatang liar UFC yang sangat melegenda dengan kebrutalan keliaran dan ketangguhan mereka di atas oktagon. Pertarungan mereka benar-benar sangat gila dan layak diberi bonus. Di ronde pertama Max sudah menemukan ritmenya. Ia terus membredel Geci dengan strikingnya. Dan di akhir ronde kedua Max sukses mematakan hidung Geci. Di ronde selanjutnya Max terus mendominasi di hampir setiap ronde. Momen terbaik Geci hanya di ronde keempat ia berhasil menokdown Max namun Max bisa bertahan. Setelah dominasi di sepanjang pertarungan Max benar-benar menghancurkan Geci. Hanya kekuatan mental Geci saja yang membuat Geci masih bisa berdiri. Dan tak disangka-sangka di 10 detik terakhir Max mengajak Geci untuk brawl bertarung liar dan meledakkan semuanya di tengah oktagon. Kebrutalan dan keliaran striking pun meledak dan Max sukses meng-KO Geci hingga tertidur di 1 detik terakhir. Salah satu pertarungan tergila dan terseru yang pernah disaksikan. Level badass maksimal dari Max Holloway. Dominasi 5 ronde dan menutupnya dengan pertunjukan brutal 10 detik yang spektakuler dan dahsyat. Max amat sangat layak dan berhak mendapatkan semuanya. Bonus 300 ribu dolar, title shot dan lainnya. Begitupun Geci layak diganjar bonus atas ketangguhannya namun tidak untuk title shot. Kita lanjut ke menu utama event ini sang juara light heavyweight Alex Pereira vs Jamal Hill. Pertarungan yang diperkirakan akan sengit ternyata hanya berlangsung singkat. Jamal Hill hanya mampu bertahan beberapa menit saja dan tanpa serangan berarti. Alex Pereira meng-KO-nya di ronde pertama dengan sangat dingin dan buas. Ia pun mengekspresikan kemenangannya itu dengan gaya tiktoker nomor 1 dunia, hubby. Seolah-olah ia ingin mengatakan betapa mudahnya pertarungan ini. Powerful left hook Alex Pereira yang melegenda itu kembali memakan korban. Selanjutnya, kabarnya Alex akan naik ke heavyweight dan menantang aspinal di Brazil. Bagaimana menurut kalian UFC 300 tadi? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Permadi dari MMS Story Pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain konten MMA, inilah usaha utama kami sejak 2014. CV Alta, konveksi, vendor konveksi profesional, tempat brothers yang mau bikin kaos, jaket, seragam kantor, PDL, rompi, hoodie, jasal, mamater, wearpack, dan lain-lain. Hampir semua jenis pakaian bisa kami kerjakan. Siap memenuhi kebutuhan pembuatan pakaian custom untuk berbagai keperluan seperti gathering perusahaan, reuni, komunitas, kampus, sekolah, hingga pengadaan instansi, dan lain-lain. Transaksi aman, produk bergaransi, dan berbadaan hukum berpengalaman sejak tahun 2014 dan sudah bekerjasama dengan ratusan klien dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Minimal order hanya 12 piece. Untuk order atau tanya-tanya, hubungi langsung admin kami melalui link WhatsApp di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.